Hai ada satu ekor tonoan bunyinya Hai teman-teman saya ke arah pantai dulu saya sedang mencari tulang sotong teman-teman tuh suaranya masih bunyi keras meneman tapi kita akan lanjut mencari tulang sotong dulu oke teman-teman pada konten kali ini saya hanya ingin berbagi sedikit informasi bagaimana kita mendapatkan tulang sotong nah jadi kebetulan teman-teman saya lagi di pantai jalan-jalan sama istri dan anak-anak saya dan kebetulan juga kebetulan di sekitar sini saya sudah melihat tulang sotong jadi begini teman-teman maksud saya saat kita memiliki waktu luang misalkan kita lagi santai ke pantai dan kebetulan kita sesama penggemar burung dan misalkan kita membutuhkan tulang sotong tentu saja kita bisa mendapatkan di pantai jadi tidak repot-repot teman-teman untuk mendapatkan tulang sotong saya akan menunjukkan karena saya sudah pantau sebelumnya posisi-posisinya dan saya akan memperlihatkan hanya ada beberapa dan mungkin saya akan lanjut mencari ke sepanjang pantai ini tapi tidak jauh saya akan menunjukkan yang pertama dulu teman-teman nanti lanjutannya mungkin video ini hanya singkat saja sedikit informasi disini saya sudah melihat tulang sotong ada satu teman-teman ya jadi biasanya ikut hanyut di saat dibawah ombak ya teman-teman ketepi pantai jadi kita bisa mendapatkan dengan mencarinya mungkin ya seperti ini teman-teman saya sudah melihat dari tadi sebelumnya sebelum saya buat video dikarenakan saya saat ini secara kebetulan tidak disadari akhirnya saya bisa berpikir untuk membuat konten teman-teman nah ini ada tulang sotong tapi sudah tinggal setengah mungkin sudah terlalu lama dihajar sama ombak kita lihat teman-teman saya sudah melihat juga yang kedua ketiga ada beberapa titik yang ada tulang sotongnya tadi gimana ya sebentar ya teman-teman sebelumnya saya sudah melihat tapi saya lupa dimana ya oh ini dia teman-teman jadi ya ada di sekitar sini teman-teman tulang sotongnya saya dapat lagi dan ada yang sudah saya lihat sebelumnya karena saya sudah cek sebelumnya dan saya tinggal memvideokan eh ini ada yang kecil teman-teman bisa lihat aduk ada yang yang kecil ukuran kecil ya teman-teman seukuran jari saya jadi sudah tiga yang saya baru lihat tadi ada empat kalau tidak salah satu di sini juga teman-teman di sekitaran sini gimana ya tadi ya saya sudah lihat sebelumnya tapi saya belum ambil jadi dikarenakan saya ingin membuat video ini teman-teman dia ada satu lagi jadi saya tidak nanti sebentar saya akan lanjut ke sana tapi mungkin tidak akan saya rekam karena videonya akan memakan waktu yang panjang jadi sekedar berbagi informasi bagaimana kita memanfaatkan liburan bersantai di pantai dan kita bisa mendapatkan tulang sotong jadi tulang sotong ini teman-teman sangat mudah didapatkan di pinggir pantai saya akan mencari juga di sebelah sana tapi videonya tidak akan saya lanjut lagi dikarenakan durasinya mungkin teman-teman akan bosan melihat durasi yang begitu lama jadi konten kali ini sampai sini dulu ya teman-teman jadi saya punya empat tulang sotong yang tua-tua nah ini di pantai kebetulan lagi bersantai dengan istri dan anak-anak saya jaraknya dari tempat tinggal saya kurang lebih 10 km oke teman-teman nanti kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya teman-teman semoga informasi di sederhana ini bisa memberikan apa saya memberikan sesuatu yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya terima kasih saya sampai jumpa lagi di konten berikutnya teman-teman selamat menikmati